Ustadz, umat Islam merayakan tahun baru Masihi Begitu gegap gembita, tapi kalau tahun baru Hijriyah mereka diam seribu bahasa Sobohi, enggak lah ya Tahun baru Hijriyah juga kita beringati, tahun baru Masihi juga diperingati Ya sudah lah ini perputaran tahun, pergantian tahun milik Allah SWT Enggak usah digramatisir Wah, tahun Masihi itu berarti kita merukuni orang Kristen Enggak, ini kehidupan kita, ya hari-hari kita dihitung dengan hitungan Masihi kok Karena tinggalan Belanda, tinggalan penjajah Ya sudah, dulu sebelum penjajah itu sebenarnya tahun Hijriyah Tapi kemudian tahun Masihi ya sudah lah Ini hanya soal budaya dan kebiasaan untuk mengatur, menghitung kehidupan Memperingati monggo, tidak monggo Tapi yang terpenting sebagaimana tadi saya sampaikan dalam khutbah Bahwa ada kesadaran kita bahwa setiap pergantian tahun, pergantian waktu Tahun apapun, apa Masihi, atau Hijri, atau Abugi, atau Soko, atau tahun apapun Ada kesadaran bahwa jatah hidup kita berkurang Umur kita sudah Kesempatan kita makin sempit Sehingga kita tidak hura-hura Terima kasih